Hai proses pemasangan relay power window sebelumnya kita tes dulu tentang on coba naikin wah turunin naikin Wah perlu dibantu tangan Yaudah matiin dulu turunin penuh sah untuk pembongkaran door trim kita turunkan power window secara penuh buka baut sini scrub di sini di sini dan di sini Oke karena ini sudah terbuka Mari kita angkat door trimnya Oke sudah terbuka sekarang kita install relay power window nya ke sini ini ini adalah socket power window bawaan kita lepas Oke karena sudah terlepas sekarang kita pasang socket power window relay power window yang baru sudah terpasang maka akan sisa dua kabel hitam dan merah ini sebagai contoh aja sebenarnya hitam dan merah kita akan sambung ke kabel soket sini kita kupas dulu ya Oke kita sekarang sambungkan dua kabel ini kabel merah dan hitam ke kabel bawaan mobil hitam polos dan hitam garis biru coba kita cari dulu hitam polos dan hitam garis biru nah itu hitam garis biru hitam garis biru adalah plus atau kita sambung ke kabel merah pada relay Hai nah dan hitam polos ini adalah minus atau body atau ground yang kita sambung kita sambung ke kabel hitam kita sambung untuk pengupasan kabelnya bisa efektif menggunakan korek api ya ya sudah kita pasang ini plus ini minus nah kita tes dulu ya yuk tes sudah tanpa bantuan tangan tangan turun naik pol Hai karena untuk karena untuk mobil timur itu sudah berumur kita sarankan karet-karet sini semprot menggunakan wd-40 atau silikon sekian terima kasih jika butuh relainya cek deskripsi kunjungi lapak kita di Bukalapak selamat menikmati